Apa yang harus Anda lakukan? Dalam Islam boleh seorang akhwat mengatakan Saya tertarik dengan Anda Dan saya mau Anda nikahi saya Santun, sopan Karena di zaman Nabi SAW ada wanita yang menawarkan diri Itu bukan salah, hibah namanya Yang Dalam ayat dikatakan Wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW Dia mengatakan di depan sahabat semua Ya Rasulullah, saya ingin Anda nikahi saya Terserah Anda Nabi SAW melihat, sampai dalam hadis dikatakan Nabi memperhatikan wanita itu dengan sangat jeli Lalu Nabi mengatakan, saya tidak ada hajat Kemudian Nabi mengiklankan di mesin Siapa yang mau nikahi wanita ini Berilah seorang sahabat Lalu menikahi wanita tersebut Dari hadis ini disediakan pelajaran Bahwa saya tidak aib Asal tidak ada pelanggaran syari'i ya Boleh gak seorang ikhwah mengatakan Saya ingin menikah dengan Anda Sebenarnya akhwat Santun ya Bahasa tulisan Zaman dulu orang pakai kertas Mungkin sekarang orang menggunakan tulisan Sebatas itu ya Maka itu bukan aib dalam Islam Tapi jangan buka komunikasi Halwat Yang berdua Akhirnya telepon-teleponan Dengar suara janjian Ini gak boleh semuanya Haram dalam agama Islam Jadi ini dilihat dulu Pendekatannya seperti apa Kalau dia hanya sekedar tertarik saja Maka Minta biodatanya Istikhara kepada Allah SWT Istikhara Mungkin Allah SWT sudah mengirimkan sinyal Untuk Anda menikah Itu yang kita ambil positifnya Allahu'alam Tapi kalau dimaksud ini pendekatannya Karena sekarang juga banyak ya Dikemas-kemas nih Pacaran diganti dengan Taruf Islami Ini juga Perempuannya ini Tidak benar nih sebenarnya Tapi dipakai istilah akhwat Padahal akhwat itu kan dipakai Yang sudah ikut pengajian biasanya kan Nah ini semua perempuan Biar juga Tidak pakai pakaian di luar sana Akhwat juga Ini salah ini Nah kalau yang begitu tinggalkan Saya bicara ini adalah Sesuatu yang memang baik Ikutan akhwat Orang sudah ikut pengajian Sudah menjaga agama Tapi dia tertarik Ingin menikah dengan kita Selama dia cuma nawarkan Biasa itu tidak ada masalah Tapi ini tidak masuk Orang-orang perempuan yang Terbuka uratnya di luar sana Tidak beriman sama Allah Ahli maksiat tidak masuk disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!